Memiliki keterbatasan fisik bukanlah menjadi alasan untuk tidak berprestasi. Sebuah komunitas penyandang tunanetra menunjukkan buktinya. Bagi komunitas karya tunanetra atau kartunet, disabilitas bukanlah pembatas. Keterbatasan pengeliatan tidak menjadi halangan bagi mereka untuk terus berkarya. Memainkan musik misalnya, siapa sangka yang memainkan musik akustik ini adalah penyandang disabilitas. Kelompok musik ini bernama Kartunet Akustik. Dengan lihainya mereka menunjukkan keahlian memainkan alat musik di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Selain Kartunet Akustik, para penyandang disabilitas ini juga memiliki sebuah situs bernama kartunet.com. Sebuah media yang dibuat oleh para pemuda dengan disabilitas untuk menginspirasi masyarakat Indonesia mengenai inklusivitas. Situs ini diluncurkan pada 19 Januari 2006 lalu. Situs kartunet.com menjadi peluang bagi para penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, untuk mengembangkan diri mereka. Nama Kartunet sendiri digagas oleh empat orang tunanetra. Salah satunya adalah Dimas Prasetyo Muharam, yang sekarang menjadi ketua kartunet. Lahir di Jakarta 14 Agustus 1988, pria yang akrab di Sapa Dimas ini adalah lulusan Universitas Indonesia dengan jurusan Sastra Inggris. Sebagai penyandang disabilitas, Dimas sudah menerima banyak penghargaan dan beasiswa, dan telah menjadi pembicara di banyak tempat termasuk di luar negeri. Sekali lagi, ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berkarya dan berprestasi. Molita Rusi, CNN Indonesia. Kita sangat berkehormatan, Dimas ada di sini. Terima kasih. Gimana ceritanya Dimas ini? Anda seorang penggagas komunitas penyandang disabilitas, dan menunjukkan bahwa keterbatasan fisik itu bukan menghalang untuk kalian bisa berprestasi. Ini awal mulanya bagaimana Anda sampai menciptakan sebuah inovasi ini, website, dan lain-lain. Mungkin kita akan mencari tahu dulu identitas seorang Dimas ini ya. Gimana asal mulanya, Dimas? Anda memiliki kondisi seperti ini? Ini bukan bawaan lahir sebenarnya. Iya, bukan. Kalau saya, bisa dikatakan mulai mengalami ketutuan netraan itu sejak tahun 2000. Waktu itu saya masih kelas 6 SD. Jadi, kalau kata dokter, katanya kena virus topsoplasma. Virus itu menyerang syaraf. Jadi, baratnya pohon, dia menyerang akarnya. Nah, saat itu saya SD berhenti, karena pas waktu itu belum ada sistem seperti sekarang pendidikan inklusif ya. Dan masih jarang para penyandang disabilitas yang sekolah di sekolah umum. Jadi, guru juga bingung. Saya berhenti sekolah, lalu baru tahun depannya lagi ikut ujiannya untuk bisa lanjut ke SMP. Karena, waktu itu saya ada informasi di televisi tentang yayasan untuk anak-anak low vision. Waktu itu saya masih berpenglihatan terbatas, jadi low vision. Nah, sana dikatakan bahwa anak seperti kamu tetap bisa sekolah, bahkan tidak harus sekolah di SLB. Akhirnya saya alhamdulillah bisa lulus dari SD saya di Jagakarsa. Lalu masuk SMP, di SMP umum juga, di SMP 226 Jakarta. Lalu lanjut SMA juga di SMA umum juga, di SMA 66 Jakarta Selatan. Lalu, alhamdulillah kuliah bisa di jurusan sastra Inggris UI. Waktu itu masuk dengan seleksi SPMB namanya, seleksi nasional. Jadi, tes. Jadi, kita menggunakan jalur yang sama seperti calon-calon masiswa yang lain, tidak dibedakan. Wow, ini luar biasa ini, Dimas. Karena pada asal mulanya, Anda bisa melihat, kemudian mengalami low vision. Dan sampai sekarang, penglihatan Anda sama sekali tidak ada baik. Ini bagaimana tantangan terbesar buat seorang Dimas? Pastinya kan memang secara personal, Anda menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Tapi dari segi masyarakat, bagaimana penerimaan orang-orang terdekat, Dimas, teman-teman sekolah, keluarga, dan juga masyarakat secara umum, bagaimana mereka kemudian Dimas bisa menghadapi semua ini, tantangan ini? Kalau tantangan di segi masyarakat, sebetulnya kita harusnya patut bersyukur. Kita ada di Indonesia, negara yang dikenal bangsanya ramah, terus juga berbudaya juga, dan sangat mutual gitu kan. Jadi, sebetulnya kalau misalnya kita mau tantangan, pasti akan berbeda ketika yang lingkungan ada di kota, yang sudah lebih terbuka, atau yang masih tradisional. Nah, memang tantangan lebih besar di teman-teman yang berada di masih di lingkungan tradisional, atau di daerah-daerah yang masih belum ada informasi gitu. Tetapi kalau untuk saya, alhamdulillah tinggal di kota, di Jakarta, terus juga alhamdulillah memiliki keluarga yang support juga, dan saya kuncinya tapi satu, bahwa kita sendiri harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Bahwa jangan pernah kita merasa minder sendiri, merasa aneh sendiri, karena bisa jadi masyarakat yang mungkin kita anggap tidak peduli atau cuek, itu sebetulnya mereka pengen bantu, atau mereka sudah melihat, cuma melihat kita dari jauh, sebenarnya pengen bantu, tapi tidak tahu cara membantunya, atau takut kita merasa tersinggung. Jadi, biasanya tantangan itu kita atasi dengan kita lebih terbuka, kita lebih proaktif duluan, misalnya seperti dulu, pas saya masih sobaru, misalnya kita kumpul bersama teman-teman yang lain, jadi saya nggak nunggu buat diajakin kenalan sama di sebelah, saya mulai untuk kenalan dulu di kiri-kanan gitu kan. Nanti kan setelah kenalan, biasanya ngobrol, terus nanti pas kemana-mana kita, eh misalnya mau pindah tempat atau mau pulang gitu kan, itu bisa bareng gitu jadinya kan. Jadi memang Dimas sama sekali tidak pernah ngerasa yang namanya minder begitu, dan ingin teman-teman turunan netral lain juga, jangan sampai merasa minder seperti itu. Namanya manusia pasti ada kalanya mungkin dengan faktor-faktor tertentu, bisa merasa seperti itu ya, merasa minder atau merasa down gitu. Cuman karena kita sudah sadar bahwa hidup itu adalah realita gitu kan, life must go on, dan kita harus juga fight gitu, harus ikhtiar terus, jadi ya sebisa mungkin hal-hal itu kita tekan gitu loh. Kita harus coba optimis aja terus, coba positif, karena saya yakin ketika kita bisa tetap optimis, kita tetap bisa positif, pasti dampaknya itu kepada teman-teman kita yang lain juga. Jadi ketika kita bisa memberikan impresi yang baik terhadap orang yang dekat dengan kita gitu kan, sekitar kita, kita yakin mungkin ketika nanti dia ketemu dengan teman kita yang lain, yang mungkin belum cukup percaya diri, itu sudah bisa memberikan impresi yang positif duluan. Sepertinya kisah Dimas ini sudah memberikan banyak aspirasi, inspirasi, dan juga membuat orang-orang impress, saya sendiri sangat impress sama Dimas. Terutama karena Dimas ini kan hobinya menulis gitu ya, membaca sastra Inggris gitu, kuliahnya sastra Inggris, sering dipanggil sebagai pembicara, dan juga mendapatkan banyak apresiasi, gak hanya dari Indonesia, tapi juga dari dunia internasional. Anda sudah sering menjadi pembicara di luar negeri juga. Ini bagaimana bisa Anda berprestasi? Apakah ada tips-tips tertentu, ada alat-alat bantu tertentu yang memang menjadi unggulan Anda gitu, yang dimana Dimas merasa kalau tanpa alat tertentu ini, ini gak akan mungkin begitu bisa mencapai prestasi sejauh ini? Ya mungkin tadi disebutkan bahwa kami membuat website gitu kan, di www.kartunet.com mungkin akan bertanya, Tuna Netra gak bisa lihat bagaimana bikin website. Bahkan sebelum mengakses website, bagaimana cara mengoperasikan komputer gitu kan, bagaimana cara mengakses internet gitu. Jadi kuncinya adalah ada teknologi, yang ini benar-benar bisa merevolusi kehidupan teman-teman penyakit disabilitas, khusus Tuna Netra, itu dinamakan software screen reader, atau software pembaca layar. Jadi software itu ketika kita install di komputer, itu nanti dia akan membacakan yang kita ketik, atau akan membacakan apapun yang kita ambil di layar, sesuai dengan perintah-perintah lewat keyboard yang kita masukkan gitu. Kalau misalnya di handphone, itu juga sudah ada di smartphone, misalnya berbasis iOS atau Android, itu juga sudah ada aplikasi bantunya, seperti voiceover atau talkback. Jadi kita meski Tuna Netra, kita tetap bisa berinteraksi via WhatsApp, via Facebook, segala macam sosial media itu. Bahkan sekarang kita menganggap bahwa sosial media, internet, internet marketing khususnya itu menjadi sebuah peluang bagi teman-teman penyakit disabilitas dalam bidang lapangan kerja. Itu juga yang sedang kita kembangkan juga di Kartu Net selain, Kartu Net sekarang menjadi media warga untuk menyeluruhkan aspirasi kita, bahwa ingin mengubah pandangan masyarakat bahwa Tuna Netra, meskipun ada keterbatasan, tapi dengan adanya teknologi dan juga alat bantu yang tepat, kita juga bisa berkarya dan bisa berkontribusi juga bagi bangsa dan negara. Bahkan menjadi boyband ya, tadi saya lihat menyanyi juga di panggung. Oh enggak, itu cuma karaoke aja. Tapi memang di Mas ini sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi langkah Anda untuk bisa berkarya, untuk bisa menunjukkan bahwa prestasi-prestasi Anda ini tidak bisa dihalangi oleh keterbatasan fisik seperti itu. Ini bagaimana kisahnya dari, mungkin Kartu Net sendiri kan sudah 11 tahun, masuk 11 tahun ini berjalan. Bagaimana jatuh bangunnya mungkin penerimaan dari komunitas Tuna Netra sendiri dan juga masyarakat luas. Ini ada tantangan-tantangan tertentu mungkin yang bisa di-share ke kita? Kalau tantangannya, kalau misalnya kita bicara tantangan internal, biasanya teman-teman komunitas punya disabilitas itu bisa dikatakan agak lebih skeptis ya. Karena mungkin selama ini sudah banyak istilahnya kena PHP gitu ya. Karena seperti... Sering di PHP yang tidak di-share ke masyarakat. Maksudnya di PHP biasanya oleh... Sebelum ini ya, sebelum era sudah adanya mainstreaming isu disabilitas gitu. Misalnya sering hanya sekedar diberikan bantuan gitu kan, diberikan sumbangan gitu, tanpa yang teman-teman ini diberikan pengembangan dari segi skill atau dari segi kemampuan gitu. Jadi setiap tahun hanya menjadi objek sumbangan, tapi akhirnya begitu-begitu terus gitu. Nggak move on hidupnya gitu kan. Nah tapi kita caranya adalah ketika kita membuat sebuah program dan program ini misalnya kita... Seperti misalnya kita ingin membuat pelatihan bahwa kita harusnya teman-teman bisa belajar nge-blog, teman-teman bisa belajar nulis, teman-teman harus bisa belajar internet marketing karena nanti ke depan bisa berjualan, bisa dagang via internet gitu kan. Nah itu biasanya kita mulai dari teman-teman kita dulu yang terbatas, yang memang sudah memiliki motivasi dalam dirinya. Nah ketika nanti teman-teman ini sudah ada yang berhasil, satu, dua, tiga, biasanya akan viral efeknya. Nanti akan kayak tahu teman, eh teman gue juga bisa, berarti gue bisa gitu kan. Nah itu biasanya akan narik-narik teman yang lain lagi. Terutama Dimas nih, karena kan sepertinya semuanya bisa, blog, website, semua video yang viral. Ini kita akan cari tahu lagi lebih lanjut, mungkin seputar perkenalan Dimas terhadap inovasi, internet, gadget, dan lain-lain yang bisa membantu teman-teman Tuna Netra lain juga untuk bisa lebih diberdayakan. Tapi kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut. Ya dan kita masih berbincang bersama Dimas Prasetyo Muharam, seorang pendiri komunitas Kartu Net, yang juga seorang penyandang Tuna Netra. Tadi kita sudah lihat Dimas ada cerita nih, soal kafe yang mempekerjakan pekerja-pekerjanya kaum di Fabel, terutama Tuna Rungu. Mereka tidak bisa mendengar, tapi bisa memberikan makanan, menyajikan makanan pada customer. Dan ini lucunya kita pakai bahasa isyarat untuk komunikasi sama mereka ya. Ini membuat kita juga merasa bagaimana sulitnya berkomunikasi kalau kita tidak bisa mendengar. Ini bagaimana komentar Anda mengenai kaum-kaum di Fabel atau disabilitas yang bisa sebenarnya masih diserap di tenaga kerja di Indonesia? Cafe, restoran, hotel, dan lain-lain. Kalau saya sangat mengapresiasi ya, karena begini, ini adalah sebuah pandangan yang kita ingin ubah di masyarakat. Ketika masyarakat, biasanya umumnya sebelumnya itu, stikmanya adalah ketika memandang seorang penyandang disabilitas, yang dilihat adalah bukan dari apa yang dia bisa, tetapi dari apa yang dia tidak bisa. Misalnya, oke, dia Tuna Rungu. Tuna Rungu kan hanya tidak bisa mendengarkan. Dia bisa melihat, bisa membaca, dia bisa berjalan, dia punya tangan, dia bisa segalanya, hanya tidak bisa dengar. Jadi ketika bekerja seperti tadi di restoran itu, hal yang perlu kita sesuaikan adalah masalah komunikasinya saja dengan bahasa sign language, tapi dia bisa melakukan hal lain yang jauh lebih banyak dibandingkan yang dia tidak bisa. Jadi yang kita inginkan adalah seperti itu. Bahkan, itu yang Tuna Rungu ya, bahkan saya pernah waktu itu tahun 2013, short course, 3 bulan di Adelaide, di Australia Selatan, itu kita field trip ke, ada namanya itu, Minda, di sana itu untuk teman-teman yang disabilitas intelektual, yang Tuna Rungu. Bahkan mereka pun juga bisa bekerja di sana. Dimas, Anda sebut komunikasi, sebenarnya kuncinya adalah berkomunikasi. Bagaimana kita memahami cara berkomunikasi yang baik, dan juga bisa menjembatani kekurangannya mereka, dan lain-lain. Ini kita masih bisa bercakap-cakap, Anda bisa hadir di studio, Anda juga bisa menjawab WhatsApp, membaca Facebook, mengecek sosmed. Ini bagaimana komunikasi terhadap gadget-gadget yang Anda gunakan sehari-harinya? Tadi, kehadiran namanya teknologi screen reader, atau pembaca layar, itu benar-benar mengubah hidup para Tuna Netra. Yang sebelumnya kita hanya bisa membaca Braille, sekarang kita bisa akses komputer, akhirnya setelah bisa akses komputer, kita bisa ngetik, bisa pakai Microsoft Excel misalnya, buat menghitung, administrasi, bahkan kita bisa akses internet, dan bisa membuat website, blog, dan lain-lain. Kalau di handphone, mungkin bisa sedikit seperti ini. Kita lihat demonya. Ini padahal HP biasa. HP biasa. Tapi ada software yang Anda install. Betul, kalau misalnya ini kan saya pakai yang berbasis iOS ya. Kalau di iOS itu, dia ada aplikasi sudah built-in dari sana, namanya voiceover. Kita cukup hanya tinggal mengaktifkannya. Ada di setting, general, accessibility. di Android juga ada namanya talkback, tapi kurang lebih mekanisinya sama. Jadi kita menggunakan ini, geser-geser jari saja. buat ini kan kita open di sini. Kayak sidik jari. Nah, oke. Nah, misalnya. Twitter, Facebook. Nah, jadi kalau misalnya yang lain kan, seperti di touch gini, langsung masuk ya, Mbak? Kalau kita enggak, dia ketika kita touch gini, dia hanya digang setting. Dia enggak masuk. Dia membacakan dulu. Apa icon-icon itu? Ya, WhatsApp, Twitter, Facebook. Nah, kalau mau masuk, kita harus double tap. Jadi, nih. Double tap. Masuk ke Facebook. Langsung masuk Facebook ya. Wow. Nah, seperti ini. Banyak ya followernya ya, Dimas. Ya, teman-teman banyak kalau, Mbak. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya mau ngetik, juga seperti ini. Ini bagaimana sih, asal mulanya, Dimas bisa langsung jago banget ini? Main gadget, terus bikin website, bikin kartunet. Ya, mungkin cerita lagi, lebih lanjut tentang kartunet sendiri deh. Ya, kalau kartunet sebenarnya di awalnya dari hobi sih, Mbak. Waktu itu, kita pendirian itu ada empat orang. Jadi, ada saya, terus ada nama Riko, ada Aris, dan juga ada Mas Iwa namanya. Jadi, yang tiga orang pertama ini, waktu itu kita masih duduk di bangga SMA. Jadi, waktu itu kita memang punya hobi, apa namanya, kita baru belajar komputer, komputer bicara itu, terus kita baru kenal internet tahun 2006 itu. Dan Mas Iwa ini, waktu itu bisa dikatakan, dia yang ngomporin kita. Jadi, kayak, kalian kan punya kemampuan internet nih, bisa bikin blog, kalian bikin email di mana-mana, Cema, segera coba-coba aja gitu kan. Kenapa tidak kalian satukan kemampuan kalian untuk membuat sesuatu yang bisa dilihat oleh semua orang. Dan orang itu akan bisa melihat bahwa, ini lo tuneternya bisa ini, bisa itu. Bahkan, hal-hal yang mungkin mustahil, dianggap orang masyarakat masih mustahil gitu. Akhirnya, kita buatlah kartunet.com, website-nya. Waktu itu kita urunan, awalnya itu. Kita urunan, anak-anak SMA itu ngebeli duit buat beli hosting namanya, dan juga domain. Kita buat benar-benar bangun itu sendiri, kita ketik skrip-skripnya. Jadi, kalau pakai bahasannya, HTML, PHP, gitu kan, ada CSS, itu kita betul-betul ketik manual, kita building manual, sampai akhirnya, kartunet jadi media warga yang sudah lebih banyak lagi kontributornya, dari seluruh Indonesia, baik yang disabilitas atau bukan disabilitas, juga ikut berkontribusi juga, di website kami, dan di alamatnya, www.kartunet.com, ada fanpage-nya juga. Ada fanpage-nya, dan kartunet ini bukan kartun ya, pemirsa, bukan juga kartu, tapi singkatan. Iya, kependekan dari Karya Tunanetra. Karya Tunanetra, rekam Tunanetra yang sangat berkarya dan berfestasi seperti Dimas. Nah, Dimas, kalau untuk fasilitas sendiri menurut Anda, kan kita juga hari ini memperingati hari disabilitas internasional, Anda tadi sempat menyebut di Jakarta, mungkin lebih beruntung gitu, dibandingkan teman-teman yang di daerah gitu, secara fasilitas, infrastruktur, dan juga mungkin apa yang disiapkan oleh pemerintah bagi penyandang Tunanetra, dan juga penyandang disabilitas yang lain, apakah menurut Anda ini sudah memadai, apa yang lebih dibutuhkan nanti di depannya, ke depannya, mungkin ada harapan-harapan tertentu. Kalau kita memandangnya bahwa, kita harus mengakui dan mensyukuri bahwa trennya itu semakin positif. Trennya semakin positif, meskipun perbaikannya tidak, belum cukup signifikan gitu kan, tetapi ada arah-arah ke sana. Karena namanya, untuk mengubah ini kan, bisa dikatakan seperti mengubah sebuah pola fikir kan, paradigma itu pasti nggak cukup 10-20 tahun gitu. Tetapi kita bersyukur bahwa, sudah ada inisiatif dari, baik dari pemerintah daerahnya, dari pemerintah pusat, atau dari pihak swasta, pihak perusahaan, seperti itu. Nah, tetapi yang kita ingin garis tekankan di sini adalah, bagaimanapun, meskipun kita tetap berharap bahwa infrastruktur itu harus aksesibel bagi teman-teman yang disabilitas, tetapi kita tidak hanya bisa menunggu sampai itu jadi aksesibel semuanya. Karena biasanya seperti ini, terutama ketika terkaitan di masalah lapangan pekerjaan ya. Nah, ketika pekerjaan, biasanya ketika ada penyandang disabilitas yang melamar, biasanya akan ada alasan, oh, maaf kita infrastrukturnya belum aksesibel di kita, belum bisa support teman-teman penyandang disabilitas. Nah, untuk itu, tapi kan masalah untuk nafkah itu tidak bisa ditunda-tunda kan ya, tidak bisa menunggu 10-20 tahun lagi gitu. Jadi, yang kita upayakan sekarang juga di kartunet, yang kita kembangkan sekarang nama lembaganya itu Tujuh Langit. Jadi, kita dengan keberadaan teknologi pembaca layar ini atau screen reader, juga adanya internet, itu kita yakin bahwa itu bisa menjadi sebuah peluang juga untuk membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman tunanetra pada khususnya. Coba bayangkan, ketika kita bisa bekerja di rumah dengan internet, ada satu hal yang terselesaikan, terselesaikan, yaitu masalah hambatan mobilitas. Jika kita harus berada ke kantor itu, mungkin agak mahal gitu, karena misalnya harus sewa ojek, atau naik taksi gitu kan. Dan macet pula ya. Dan macet juga gitu. Tetapi, apabila kita bisa mengerjakan via internet, kita bisa mengatasi masalah itu dan teman-teman tetap bisa mendapatkan penghasilan, tetapi tidak terhambat lagi dengan masalah akses infrastruktur fisik yang belum begitu memadai gitu. Kita harapkan demikian, Dimas. Semakin mungkin beberapa tahun ke depan, kita lebih banyak bisa melihat sosok-sosok yang inspirational seperti Dimas. Saya ingin melihat lebih banyak Dimas-Dimas lagi ke depannya. Terima kasih, Dimas sudah hadir di CNN Indonesia. Terima kasih, masalah-salah. Saya salamin ya. Thank you, Dimas. Masalah-salah.